Hei, kembali lagi bersama saya Satria, dan seperti biasa selamat datang di channel saya. Pernahkah kamu mendengar tentang Red Doors? Atau kamu sudah pernah menginap di sana? Atau kamu mungkin belum pernah? Nah, hari ini kita akan membahas kupas pintas tentang Red Doors. Dari ciri-ciri, yang kalian tahu Red Doors tentu saja logo yang ini kan? Dan juga kalau kalian lihat foto-foto di kamarnya ada bantal berwarna merah seperti ini. Dan juga di spraynya ada kain berwarna merah seperti ini. Ya benar, itu Red Doors. Tapi, pernahkah kalian tahu apa itu Red Doors lebih mendalam? Ini dia penjelasannya. Jadi, Red Doors itu merupakan jaringan penginapan budget terbesar yang dia klaim paling gede di Indonesia. Dan ini tidak hanya ada di Indonesia. Negara lain yang meliputinya adalah Filipina, Vietnam, dan juga Singapura. Sedangkan di Indonesia sendiri Red Doors itu pertama kali ada pada tahun 2015, tepatnya di bulan Oktober. Apabila ada properti yang ingin bergabung dengan Red Doors, Red Doors ini juga akan membantu penjualan tidak hanya secara offline, tetapi juga online. Dan apakah Red Doors itu sama dengan online travel agency? Red Doors mengklaim tidak. Mereka tidak sama dengan online travel agency. Karena Red Doors juga mengontrol kelengkapan fasilitas dan juga ketersediaan fasilitas yang ada di properti yang mereka ajak kerjasama. Dan tambahannya, Red Doors ini tidak seperti OTA. Namun mereka bekerjasama dengan OTA. Jadi, jangan heran kalau kalian melihat properti Red Doors, tapi kalian nemunya di Agoda.com, kemudian di Expedia, karena mereka bekerjasama untuk menjual properti Red Doors. Intinya, Red Doors mengklaim kalau mereka membantu penjualan penginapan-penginapan atau properti kecil yang notabene tidak punya brand agar lebih mudah mendapat bookingan melalui brand besar Red Doors karena mereka memiliki platform booking melalui website dan juga aplikasi di Android. Kemudian kita coba buka aplikasi Red Doors yang ada di Google Play. Dan ketika saya mencoba mendaftar pertama, saya terkejut karena saya langsung mendapatkan poin 150 ribu atau mereka sebut dengan nama Red Cash. Jadi, Red Cash ini seperti kredit yang bisa kita gunakan untuk membooking hotel, namun potongannya hanya 20%, 25% sampai 30% tergantung membership yang ada di Red Doors. Menarik bukan? Selain itu, ketika saya coba buka-buka aplikasinya, ternyata di sana ada loyalty member yang bernama Red Club. Apakah kelebihan dari Red Club ini? Jadi, kelebihan dari Red Club ini, membernya akan bisa mendapatkan 12% diskon tambahan, kemudian ada penawaran-penawaran eksklusif, dan juga ada properti eksklusif yang hanya ditawarkan kepada pengguna Red Club. Tapi sayangnya, untuk kita join ke Red Club, kita harus bayar. Gimana nih? Dan, bagi kalian yang belum pernah menginap di Red Doors, fasilitas-fasilitas yang akan kalian dapatkan pasti di semua Red Doors adalah, yang pertama, Wi-Fi. Yang kedua, televisi. Yang ketiga, air mineral. Yang keempat, spray, handuk, atau linen yang bersih. Kelima, kamar mandi yang bersih. Dan yang keenam adalah, perlengkapan mandi. Itu semua digaransi oleh Red Doors, didapatkan di semua propertinya. Yang mengejutkan saya, ketika saya search di aplikasi Red Doors, ternyata saya menemukan yang bernama Red Doors Syariah. Yang membedakan Red Doors biasa dengan Red Doors Syariah, adalah ketika kamu check-in mengajak pasangan kamu, kamu harus menunjukkan buku nikah, khusus untuk check-in di Red Doors yang syariah. Untuk check-in proses pada saat kamu datang ke properti Red Doors, caranya sangat gampang. Kamu hanya perlu menunjukkan kode bookingan kamu, kemudian KTP kamu, dan apabila kamu check-in ke Red Doors Syariah, kamu juga perlu menunjukkan buku nikah. Nah, itu tadi seluk-beluk, dan kita sudah mengupas tuntas mengenai Red Doors. Apakah kamu tertarik, atau apabila kamu punya pengalaman selama menginap di Red Doors, kamu bisa share di komen di bawah ini. Jangan lupa kamu like video ini, dan subscribe, biar support saya untuk mendukung channel ini. Demikian dari saya Satria, dan terima kasih.